Anda masih menyaksikan Detak Tanjung Pinang bersama saya Yuliana Zainuddin. Pemirsa informasi berikutnya, Karang Taruna Provinsi Kepulauan Riau kembali gelar Temu Karya ketiga tahun 2021. Temu Karya ini sekaligus mencari siapa figur yang cocok menggantikan Said Muhammad Idris yang sudah berakhir masa jabatannya. Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Kepri Haji Ansar Ahmad sebagai pimpinan umum Karang Taruna Provinsi Kepri. Ansar yang malam itu mengenakan seragam kebesaran Karang Taruna, tampil bersama PLT Bupati Bintan Robi Kurniawan serta jajaran pejabat pemerintah provinsi dan kebupaten kota lainnya. Orang nomor satu di Kepri itu berharap siapapun tokoh muda yang terpilih dalam Temu Karya Karang Taruna ketiga ini, diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah. Dalam pidatonya, Ansar bahkan memaparkan kepoduliannya terhadap rumah besar Karang Taruna, sudah dilakoni sejak ia masih menjabat Bupati Bintan. Berbagai terobosan yang ia berikan untuk efektivitas Karang Taruna, prestasi yang ia buat itu diharapkan mampu ditiru keluarga besar Karang Taruna di Kepri. Saya tahu saya bekerja sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangan. Maka di provinsi pun saya mesti menjamin itu. Tidak boleh ada yang narik-narik ke sana sini untuk kepentingan ke depan. Kepentingan ke depan ada Allah SWT yang mengaturnya. Tugas saya hanya bekerja, membangun keturi, membangun semua ormas-ormas bersama agar semua memberikan peran. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Tugas kita tidak ringan. 2022 harus kita jadikan tahun kebangkitan ekonomi di Kepri. Maka saya akan terus bekerja program pengembangan UMKM, program-program dukungan kepada teman-teman yang bisa ikut bersama-sama bersinergi. Secara cepat, wujudkan visi-visi sekalanya. Momen penting malam itu, Ansar bersama tamu undangan lainnya juga berkesempatan melihat secara langsung film dokumenter. Karang Taruna Kepri sepanjang kepemimpinan Said Muhammad Idris. Sementara itu, Said Muhammad Idris dalam sambutannya menambahkan, Karang Taruna Kepri adalah rumah besar bagi seluruh pengurus Karang Taruna di seluruh kabupaten dan kota, khususnya di Kepulauan Riau. Ia berpesan kepada pemerintah maupun pihak yang peduli akan aktivitas sosial, teruslah bergandengan tangan mendukung berbagai program pemerintah demi perbaikan persoalan sosial masyarakat Kepri ke depan. Sesuai dengan laporan SJ, seluruh kandidat yang kami terima, saya yakin dengan kompetensinya, dengan semangatnya untuk membangun rumah besar kita, yang mana tema pada tahun ini, temuk karya ini, satu dasar-dasar mewarnai kepemudaan Kepri untuk Indonesia. Saya yakin dengan sebeberapa menit, film dokumenter yang disiapkan kembangkan panitia, wujud bukti kerja sosial selama ini dilaksanakan oleh rekan-rekan Karang Taruna se-provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya usai dibuka, Gubernur Kepri, para pengurus provinsi bersama perwakilan Karang Taruna, kebupaten dan kota menggelar sidang pleno, pembelian ketua harian Karang Taruna. Sidang pleno pembahasan tatib dan menetapkan calon terpilih dipimpin mentering sakti, serta ditinjau langsung pengurus nasional Karang Taruna. Setelah melewati tahap demi tahap, rapat pleno peserta temuk karya Karang Taruna, memutuskan mendukung Fahrul yang sebelumnya sekretaris Karang Taruna Kepri. Sebagai ketua menggantikan Said Muhammad Idris, Fahrul didukung empat kebupaten dan kota se-provinsi Kepri. Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Tanjung Pinang.